Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Jumpa lagi di channel saya Endras Malina Pemirsa kali ini saya akan membagikan Tip membuat bolu Coklat atau brownies Yang dipanggang dengan 3 telur Hasilnya mantul Dengan bahan yang sederhana Yuk langsung saja Kita ikuti proses pembuatannya Di dapur Bahan yang perlu kita persiapkan Yang pertama telur 3 butir Tepung terigu 100 gram Gula pasir 100 gram Coklat bubuk 25 gram Margarin 100 gram Kemudian kita cairkan Susu kental manis Atau SKM rasa coklat Ini satu salset Baking powder Vanili Dan SP Masing-masing Setengah sendok teh Kemudian kita akan beri Untuk topping Dan di dalam adonannya Akan kita beri Coko chip Ini secukupnya saja Baik pemirsa Baik pemirsa Kalau semua bahan Sudah kita siapkan Kemudian nanti kita akan langsung Cara membuatnya Kita siapkan wadah Ini untuk Mengocok Ataupun Mixer adonan Kita masukkan Tepuk gula pasir 100 gram Tepung terigu 100 gram Juga Kemudian Coklat bubuk 25 gram Kita masukkan Kemudian SP Ini setengah sendok teh Kita masukkan Kemudian Vanili Vanili Setengah sendok teh Juga Seperti ini Kita masukkan Waking powder Setengah sendok teh Juga Kemudian SKM Kita masukkan Semua kita campur Jadi satu Kita masukkan Kemudian Kita masukkan telur Kita masukkan telur Tiga butir telur Yang bisa Kemudian Kemudian Kalau sudah tercampur Semua Bahannya Kecuali Margarin Kalau margarin Itu kita terakhir Jadi Mata All in one Atau all in one Ini terkecuali Margarin Ya pemirsa Ingat nanti Kalau margarin Langsung dimasukkan Dia tidak bisa mengembang Oke kita mixe Dengan kecepatan rendah Dulu Sedang dan tinggi Oke pemirsa Kalau sudah mengembang Kemudian Kita akan Masukkan Margarin Kita masukkan Margarin Kita aduk Dengan Sepatula Saja Ini Kita aduk Balik Saja Ya pemirsa Ini Kalau sudah Tercampur Atau pastikan Sudah tercampur Ini Kemudian Kita masukkan Kecopat Cipnya Ya pemirsa Ini Kita masukkan Seserah Selera Pemirsa Mau Berapa Ya Ini Juga Saya Masukkan Seperti ini Kemudian Kita masukkan Kedalam Loyang Ya pemirsa Ini Loyangnya Sudah Saya Siapkan Ini Saya Ukurannya Ini 15 X 15 Dengan Tinggi 7 Sentimeter Kita Masukkan Adonannya Selamat kemudian kita kita aduk dengan tusuk sate saja ya pemirsa untuk memastikan adonannya ini mengurangi gelombong-gelombong udara yang terperangkap di dalam adonan Oke kemudian sisa dari ini coklat chipnya saya siapkan dengan saya sedik lumurin terigu ya pemirsa biar kalian nanti dia tidak tenggelam kita taburkan di atasnya saja secukupnya ya pemirsa kemudian kita panggang oke pemirsa kita panggang ke dalam open nah ini pemirsa opennya sudah saya panaskan kalau kita mau manggang siapkan saja opennya yang sudah dipanaskan supaya nanti panasnya sudah merata ya pemirsa jadi kita tinggal masukkan ke dalam open kita panggang kurang lebih 45 sampai 50 menitanya pemirsa kita tunggu Hai pemirsa kita lihat sudah mengering kita angkat ya Nah ini pemirsa bolunya sangat cantik kita pindahkan ke piring ya pemirsa Oke kita pindahkan dulu ke tempat sementara pemirsa ya pemirsa ya pemirsa ya nih nih ini brownisnya brownisnya kita lepaskan kertas rotinya kemudian kita pindahkan kita pindahkan ke piring nih jadinya pemirsa brownis kita kemudian akan kita coba potong ini sangat lembut brownisnya mantap pemirsa kita potong tiga hmm kita ambil contohnya sangat lembut demikian pemirsa ini cokot chipnya jadi dia tidak tenggelam di bawah dia ada di semua adonan ya jadi bolunya sangat cantik demikian pemirsa ini hasil buat brownisnya silahkan dicoba di rumah sangat cantik untuk hidangan bersama keluarga Terima kasih jangan lupa subscribe dan like-nya Terima kasih bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati